hai 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 disini kita akan menginstall sebuah dicampang langkah pertama buka aplikasi playstore lalu download manual camera compatibility untuk mengecek kamera api kalian aktif atau tidak langkah kedua jika hijau ini itu tandanya kamera tapi kalian aktif dan juga jika merah seperti ini itu tandanya kamera kalian tidak aktif langkah ketiga buka deskripsi video ini lalu download gcamnya di deskripsi dan kalian akan diarahkan ke mediafir lalu download gcamnya langkah keempat kembali ke deskripsi video ini lalu kalian klik download konfig nah kalian akan diarahkan ke mediafir lalu disitu kalian download download saja Sob langkah kelima install gcam yang kalian download langkah keenam buat folder baru lalu copy copynya ke dalam folder tersebut buat folder gcam di dalam internal HP kalian dan kalian buat dua folder untuk folder gcamnya seperti config dan config 7 copy dan paste confignya ke dalam folder config 7 langkah ke tujuh buka aplikasi Google kamera dan klik tombol klik tombol kator lalu kalian pasang confignya seti kalian telah berhasil install gcam di smartphone kalian disitu enjoy dan melihat cuplikan berikut ini titan gcam dan juga kamera biasa terima kasih 1 Terima kasih. Terima kasih.